Siapa disini yang suka latihan plank, angkat tangannya? Kok gak ada? Padahal plank itu ampuh banget buat melatih core kita dan kita perlu core yang kuat supaya larinya kencang. Nah, tapi kamu harus tahu juga, latihan core itu bukan hanya plank aja, masih banyak latihan lainnya yang akan aku bahas di Fitbit Mel kali ini. Hai, selamat datang di Fitbit Mel sama aku Melanie Putria. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal core, aku mau minta tolong dong buat support aku di subscribe ya YouTube channelnya aku dan jangan lupa kalau kamu suka sama videoku yang ini dikasih like-nya ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan core. Yang pasti kamu harus tahu dulu nih teman-teman, core itu bukan otot perut. Berbeda ya, kalau kamu punya perut kotak-kotak atau six-pack, belum tentu core kamu kuat. Jadi gini teman-teman, core itu menurut teori terdiri dari dua. Yang pertama dari upper, yaitu bagian shoulder dan trunks kita, itu masuk ke dalam core. Dan lower, satu lagi, bagian hip, pinggul kita, dan paha itu termasuk ke dalam core. Dan latihan core terbagi dari dua jenis latihan. Yang pertama adalah core stability, yang satu lagi adalah core strength. Beda nih, stability dan strength. Sekarang aku mau jelasin dulu definisinya satu persatu ya. Kalau definisi dari core stability adalah kemampuan dari otot core untuk mengendalikan posisi dan juga gerakan tubuh kita, yang tujuannya adalah supaya kita bisa nih memproduksi tenaga secara optimal dan kita bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sudah paham sampai di situ? Sekarang yang satu lagi, definisi dari core strength. Core strength itu adalah kemampuan untuk mengendalikan otot yang berada pada bagian tulang belakangnya kita nih, supaya bisa bergerak berfungsi seperti yang kita inginkan. Atau saat kita bergerak, bisa berfungsi dengan normal. Nah, itu definisi dari core strength. Jadi sekarang kamu udah tahu nih bedanya core stability dengan core strength. Sekarang kita bahas sedikit mengenai core stability teman-teman. Ini menarik karena core stability sering banget dikaitkan atau menjadi indikator pendukung peningkatan performa hampir pada setiap kegiatan berolahraga. Karena itulah latihan core ini sering dikaitkan pada asumsi bahwa kalau mau meminimalisir cedera, core-nya harus kuat. Nah, target latihan pada core kita itu berfokus pada yang pertama untuk meningkatkan ruang gerak sendi dan otot. Terus berikutnya meningkatkan stabilitas sendi, terus bisa bantu juga meningkatkan performa pada otot dan juga meningkatkan fungsi gerak di tubuh kita. Jadi gampangnya gini teman-teman, kalau core strength kamu bagus, core stability kamu bagus, secara otomatis kamu bisa menggunakan power secara maksimal dan jadi lebih efisien dalam menggunakan otot-otot tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya core strength dan stability kita kurang baik, secara otomatis bisa mengakibatkan kurangnya kemampuan teknik kita saat menggunakan otot-otot tersebut dalam berlari. Jadi ujungnya apa? Cedera lagi, cedera lagi. Kita nggak mau itu. Kayak aku nih dulu contohnya, pertama kali lari, lagi seneng-senengnya gitu kan, lari terus. Nggak pernah melatih core, sehingga apa yang terjadi? Cedera melulu jadi langganan deh. Nah, teman-teman, inti dari latihan core itu terbagi atas tiga proses. Yang pertama, yaitu proses untuk kontrol stabilitinya dulu, yaitu low threshold stability. Intinya, kita tuh membuat otot di tubuh kita bisa bekerja saling support satu sama lain untuk mempertahankan satu gerakan tertentu. Contoh yang paling gampang adalah latihan plank. Sifatnya kan menahan ya, isometrik. Nah, ini udah pasti target ototnya tuh bagian depan tubuh kita dan bagian belakang. Nah, kalau udah bisa, kontrol stabilitinya baru masuk ke core strength. Core strength ini sifatnya high threshold dan juga overload training nih, teman-teman. Membuat hypertrophy pada bagian depan tubuh kita. Nah, yang ketiga baru deh, proses penggabungan keduanya tuh, atau systematic strength training. Penggabungan latihan beban yang intensitasnya cukup tinggi nih, pada bagian belakang, backnya kita, dan juga bagian frontnya kita. Kalau kamu masih bingung bedanya core stability sama core strength itu apa, nih aku kasih contoh gerakannya ya. Kalau core stability itu, contohnya misalnya gerakan plank. Jadi kamu nggak bergerak, statis, menahan satu gerakan tertentu. Masuk ke core strength-nya, itu apabila kamu sudah menambahkan adanya gerakan, misalnya dari plank, terus kamu pindah ke plank rotation, nah itu masuk ke core strength. Jadi kurang lebih kamu udah mengerti ya perbedaannya. Tadi kan teman-teman udah tau nih manfaat dari latihan core. Sekarang kita mulai latihan core-nya ya. Untuk teman-teman yang baru aja mulai, atau untuk newbie, bisa mulai dari latihan core stability dulu. Karena ini adalah low threshold training, sifatnya tidak ada pembebanan luar, dan selalu dilakukan dengan gerakan yang lambat. Contoh gerakan plank dan variasinya. Lakukan 30 sampai 45 detik per satu gerakan, dan lakukan sebanyak 3 set. Dan sifatnya progresif ya, intinya makin lama menjadi semakin baik. Efeknya menambah rekrutmen motor unit, menambah daya tahan pada otot, mencegah cedera, tapi ada namunnya nih. Namun menurut scientific evidence, tidak bisa menambah performance. Terus gimana dong kalau misalnya kita ingin menambah performa? Kalau ingin menambah performa, lanjutkan ke core strength-nya. Karena ini adalah high threshold training. Sifatnya ada beban luar, ada tambahan gerakan pasti yang bersifat dinamis. Agak lebih cepat dibandingkan dengan yang tadi ya, yang low threshold training. Contoh, kita bisa lakukan leg raises, abdominal crunch, bicycle, dan juga plank rotation. Nah, lakukan seperti latihan kekuatan pada umumnya. 12 sampai 14 repetisi, hitungannya per satu set, terus recovery-nya kurang lebih satu menit. Efeknya, ini udah pasti hypertrophy nih teman-teman. Otot membesar dan menambah force atau kekuatan, sehingga bisa meningkatkan performanya kita. Seperti kecepatan, power, dan juga kelincahan atau agility. Setelah itu bisa digabungkan keduanya, jika sudah lebih advance. Semoga penjelasanku hari ini, mengenai latihan core, bisa bermanfaat untuk kamu. Dan ingat, mulainya bertahap, pakai proses, mulai dari core stability dulu, baru ke core strength-nya. Sabar ya, mendingan pelan-pelan bertahap, tapi ada hasil daripada buru-buru, nggak ada hasilnya. Dan ingat, kamu juga harus pemanasan dulu dengan proper, karena latihan core ini, kalau misalnya salah, caranya juga ujungnya adalah cedera. Nah, kita hindari banget hal itu ya. Terima kasih sudah saksikan Fit With Mel, teman-teman tolong dikasih like-nya, terus di-subscribe juga YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat bikin videonya untuk kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with With Mel. Bye!